Saudara penjabat sementara Bupati Kapuasulu Anfridus Juliardianjiu menegaskan bahwa dirinya bertugas di Kapuasulu karena adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serantak tahun 2024 ini. Dirinya menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Penjabat sementara Bupati Kapuasulu Anfridus Juliardianjiu menegaskan bahwa dirinya bertugas di Kapuasulu untuk menjalankan peran pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pilkada di Kabupaten Kapuasulu yang aman dan damai. Anfridus Juliardianjiu menegaskan bahwa dirinya akan terus memonitor mulai dari persiapan hingga selesainya pilkada misalnya terkait logistik hingga lokasi TPS dan pasca pelaksanaan pencobosan atau pemungutan suara. Anfridus mengimbau kepada pemilih di Kapuasulu untuk menyalurkan hak suaranya pada 27 November mendatang. Saya atas arah dari Pak Gubernur, kita disini ya memfasilitasi terselenggaranya pilkada yang aman, tertib dan damai. Terus untuk memonitor masalah logistik KPU ke lokasi-lokasi TPS. Ya, harapan saya pilkada di Kapuasulu berjalan lancar dan damai. Dari Kabupaten Kapuasulu, Rofi Andilah, Ruwai TV, Muartakan.